Pada pagi hari ini kami sampaikan beberapa hal. Pertama mengenai tugas fungsi, kita sampaikan bahwa Kemenko mengkoordinasikan 8 kementerian. Kemudian terkait dengan slide berikut, terkait dengan ekonomi global diperkirakan jangka panjang masih pertumbuhannya rendah di 3,4 persen dengan downside risk, baik itu geopolitik, geoekomi, pelemahan ekonomi Tiongkok, dolar yang menguat, jadi ini kelihatannya masih panjang. Kemudian suku bunga tinggi di negara maju dan pengetahuan finansial. Di Rusia-Ukraine kelihatannya akan panjang, belum ada titik temu antara para pihak yang bertikai. Oleh karena itu kita harus menjaga pertumbuhan kita agar resilient. Pertumbuhan kita alhamdulillah masih 5,12 persen secara year on year dan pertumbuhan ekonomi relatif solid, inflasi terkendali di 2,84 dan angka kemiskinan maupun pengangguran terbuka juga terus menurun. Dan ini menjadi modal solid untuk visi Indonesia ke depan yaitu Indonesia 2045 di mana kita berharap bahwa pertumbuhan di kisaran 6-7 persen dan pendapatan per kapita menjadi 30 ribu. Dalam berbagai pertemuan internasional baik itu di OECD maupun di Indo-Pacific Economic Framework saya juga melaporkan bahwa kita telah menandatangani 3 dari 4 pilar dari IPEF dan saya sampai ke pertumbuhan kita kalau di angka 30 ribu dengan penduduk 320 juta di tahun 2045 maka ekonomi kita menjadi 9 triliun ekonomi. Nah ini mendapat apresiasi dari berbagai negara dan upaya strategis kita yang dibina yaitu pengembangan IPTEC, inovasi, produktivitas ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global dan pusat pertumbuhan ekonomi. Di slide berikut sasaran strategis ya tentu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, defisit transaksi berjalan dan juga untuk mengawal RPJMN maupun RKP. Di tahun 2023 pertumbuhan kita solid dengan inflasi 2,84 di tahun 2024 dan secara eksternal defisit terjaga di tahun 2023. Nah tahun 2023 capaian dari Kemenko Perekonomian di slide 8 itu serapan anggarannya di tahun lalu bisa mencapai 99,02 persen atau 519,3 miliard dari pagu 524,3. Di tahun 2024 telah dilakukan otomatik adjustment sebesar 38,6 miliard dan realisasi dari total pagu sebesar 44,38 persen dan serapan anggaran di 2024 ditargetkan di atas 99 persen. Nah kinerja serta tata kelola Kemenko Perekonomian itu mendapatkan penilaian sangat baik dengan nilai kinerja anggaran, nilai reform birokrasi, sistem SDM, indeks kualitas kebijakan, dan SPBE. Kemenko juga mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari tahun 2008 sampai dengan 2023. 2025 merupakan tahapan awal pemerintah fokus untuk akselerasi berkelanjutan dan Kemenko mendukung program prioritas nasional yang terkait dengan nomor 2 yaitu suas madapangan, energi, air, syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kemudian prioritas nasional terkait penciptaan lapangan kerja berprioritas, prioritas nasional terkait dengan pengembangan pembangunan sumber daya manusia, terkait dengan prioritas kelima pengembangan industri berbasis sumber daya alam, dan juga nilai tambah. Prioritas keenam terkait dengan pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan, dan prioritas ketujuh tentang reform politik, hukum, serta birokrasi. Kemudian untuk mewujudkan transformasi ekonomi ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan, strateginya adalah transformasi dengan peningkatan investasi, nilai tambah hilirisasi industri, produktivitas, pemberdayaan WMAM, pemerataan pembangunan, dan konektivitas. Berdasarkan surat Kementerian PPN dan Kepala Bapenas, serta Menteri Keuangan, pagu indikatif tahun 2025 sebesar 459,7 miliar, di mana ini turun sebesar 64,2 atau 12,25 persen, dan jumlah ini masih belum mencakup kebutuhan untuk rekrutmen ASN di tahun 2024, dan beberapa penugasan strategis yang dimandatkan kepada Kemenko Perekonomian. Kemenko Perekonomian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp155,751,066,000 untuk tahun 2026 dengan dukungan manajemen sebesar Rp122,501,666,000 Rp101,329,444,000 untuk belanja pegawai dengan adanya rekrutmen CPNS dan PPPK di tahun 2024. Program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp33,250,000,000 untuk tambahan penugasan di tahun 2025 yang bersifat strategis dan prioritas dan diminta diselesaikan di tahun 2025. Sehingga pagu anggaran tahun 2025 yang semula sebesar Rp459,7 miliar diusulkan untuk dirubah atau ditambahkan menjadi Rp615,5 miliar dengan program koordinasi sebesar Rp199,1 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp406,3 miliar dalam menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi saat ini terdapat 24 penugasan strategis Jadi Pak Ketua ini penugasan khusus Menko dengan 24 tugas gajinya enggak nambah Pak Nah kemudian ini semua mulai dari inflasi, percepatan peta, reform agraria kemudian di internet, di IPEF, di ASEAN kemudian peningkatan ekspor ASEAN Zero Komunitas ASEC kemudian juga subregional Jadi selanjutnya saya izin bahwa perekonomian Indonesia alhamdulillah resilient dan tentu tahap pertama transformasi ekonomi kita fokus pada industri manufaktur produktivitas tenaga kerja proyek strategis nasional pengembangan kawasan ekonomi khusus penguatan kerjasama ekonomi internasional dan untuk menjalankan arah kebijakan tambahan anggaran tadi saya ulangi sebesar Rp155,75 miliar dan tentu capaian ini bisa dicapai karena tentu kerjasama baik dengan badan anggaran dan untuk menjaga transisi pemerintahan ke depan peran dan fungsi badan anggaran menjadi sangat penting sehingga program transisi akan berjalan secara smooth smooth itu berjalan secara halus Pak Terima kasih Pak Pimpinan Badan Anggaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih.